Intro Pemirsa Mabas Polri mengungkap kronologi baku tembak sesama polisi di Duren 3 Jakarta Selatan Dalam peristiwa berdara tersebut menewaskan seorang polisi bernama Brigadir J atau No Priyansyah Lantas, apa motif penembakan? Polisi bergerak cepat menyelidiki kasus penembakan maut yang menewaskan seorang polisi bernama Brigadir J atau No Priyansyah Aksi saling baku tembak sesama polisi ini terjadi di rumah Kadir Provampori, Irijen Ferdi Sambo, Jumat 8 Juli lalu Senin sore, Kepala Biro Penerangan Polri, Birijen Polisi Ahmad Ramadhan mengungkapkan kronologi kejadiannya Ramadhan menjelaskan Brigadir J merupakan supri pribadi istri Ferdi Sambo Saat itu masuk ke kamar pribadi mencoba melakukan pelecehan seksual dan menodongkan senjata api Kala itu istri Kadip Provamp sedang beristirahat dan berteriak Teriakan mengundang reaksi penjaga rumah Barade E yang saat itu berada di lantai 2 Brigadir J panik dan meninggalkan kamar Dari atas tangga ya kurang lebih jaraknya dengan Brigadir J kurang lebih 10 meter Bertanya ada apa namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J Akibat tembakan tersebut terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia Hasil penyelidikan di lokasi kejadian dan visum diketahui Brigadir J mengeluarkan 7 proyektil sedangkan Barade E 5 proyektil Jenasa Brigadir J dikebalikan kepada keluarganya Sementara Barade E menjalani pemeriksaan statusnya sebagai saksi Kasus ini ditangani Polres Metro Jakarta Selatan dan Divisi Propampori Dua-duanya merupakan staff atau bagian dari Divisi Propampori Jenasa Brigadir J sudah tiba di kediaman keluarganya di Jambi Jasadnya tiba hari Sabtu lalu melalui kargo bandara Pihak keluarga mengtelai Brigadir J mengalami 4 luka tembak Dan mengalami luka akibat senjata tajam Menurut keluarga Brigadir J merupakan anggota BRIMOB asal Jambi Dan bertugas 2 tahun Divisi Propampori Sementara itu usai peristiwa saling tembak sesama polisi Lokasi kejadian di Komplek Polri Di Durin 3 Jakarta Selatan Senin sore tampak sepi Tidak ada aktivitas Hanya lampu di lantai 2 rumah yang menyalah Tidak ada penjagaan ketat dari polisi di sekitar lokasi Demikian laporan tim Liputan ANTV Tidak ada penjagaan ketat dari polisi di sekitar lokasi Tidak ada penjagaan ketat dari polisi di sekitar lokasi